Intro Baik Bapak Ibu, Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang tutorial operasional dan uji fungsi Acer Chromebook 311C733T. Pada video kali ini, kita akan uji fungsi menyalakan unit Chromebook. Langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita sambungkan kabel power dengan adapter. Selanjutnya, kita sambungkan adapter dengan konektor pada Chromebook. Kemudian, sambungkan kabel power dengan sumber listrik dari PLN. Saat kabel power sudah tersambung dengan sumber listrik dari PLN, pastikan lampu LED indikator menyala. Lampu LED berwarna orange atau berwarna kuning sawo, ini menandakan bahwa pengisian baterai berjalan secara normal. Lampu LED akan berwarna biru jika baterai telah terisi penuh. Kemudian, kita akan mulai menyalakan unit Chromebook. Buka layar dan wijit tombol power. Tunggu hingga proses booting dari Chrome OS berjalan. Kemudian, pada layar akan tampil halaman selamat datang. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa melakukan uji fungsi touchscreen menggunakan tangan dengan melakukan pengaturan bahasa dan pengaturan keyboard. Setelah pengaturan bahasa dan pengaturan keyboard dilakukan, Bapak Ibu tinggal tekan tanda OK. Kemudian, sebelum melakukan login, kita bisa periksa serial number dari produk dengan cara pijit secara bersamaan pada tombol keyboard, ALT dan V secara bersamaan. Dan pada layar sebelah kanan, akan tampil serial number dan versi dari Chrome OS. Serial number yang tertera di layar ini sama dengan yang tertera di bagian bawah perangkat dan juga di kemasan dus daripada Acer Chromebook. Kemudian, kita tinggal klik tanda Ayo Mulai. Pada halaman jaringan, pada halaman pilihan jaringan, pilih salah satu jaringan yang akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk login ke dalam Acer Chromebook. Misalnya kita pilih salah satu jaringan. Kemudian, jika jaringan tersebut meminta sandi, masukkan sandi jaringannya. Kemudian, klik sambungkan. Selanjutnya, kita tunggu proses berjalan. Dan secara otomatis, Chromebook akan memeriksa pembaruan yang akan digunakan dalam perangkat. Chrome OS yang Bapak Ibu akan digunakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke halaman login. Masukkan email yang akan digunakan untuk login. Misalnya, Taufik at belajar.id Kemudian, klik berikutnya. Dan masukkan sandi email tersebut. Kemudian, klik berikutnya kembali. Tunggu proses berjalan. Hingga halaman sekarang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah berhasil untuk login ke dalam Acer Chromebook. Bapak Ibu tinggal klik setujui dan lanjutkan. Dan pada halaman persyaratan aplikasi dan layanan dari Google Play. Tinggal ikuti langkahnya. Klik terima. Selanjutnya, Bapak Ibu tinggal ikuti langkah-langkahnya. Sampai nanti, Bapak Ibu akan sampai pada halaman yang menandakan bahwa Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Acer Chromebook secara nemu. Kemudian, kita akan melakukan uji fungsi pengaturan pencahayaan pada layar. Hal ini bisa kita lakukan melalui tombol keyboard. Di bagian tengah atas, ada dua buah tombol yang bisa dipungsikan untuk pengaturan pencahayaan layar. Sekarang kita akan coba untuk meredupkan cahaya layar. Dan kita akan kembalikan pencahayaan layar seperti semula. Selanjutnya, kita akan melakukan uji fungsi untuk logout dari akun yang sedang Bapak Ibu gunakan. Caranya adalah, arahkan kursor ke area waktu, kemudian klik di bagian area waktu, dan pada jendela informasi, Bapak Ibu klik tombol sign out. Dan layar sekarang akan kembali ke halaman login. Login. Kita sudah berhasil melakukan uji fungsi logout. Sekarang kita akan melakukan uji fungsi untuk shutdown atau mematikan SR Chromebook. Kita login terlebih dahulu. Kemudian, untuk shutdown ini, ada dua cara yang Bapak Ibu bisa lakukan. Pertama, kita bisa menggunakan menu pada area waktu. Tinggal klik area waktu. Kemudian, pada bagian tombol shutdown, Bapak Ibu tinggal klik tombol tersebut. Dan SR Chromebook Bapak Ibu sekarang sudah shutdown. Cara kedua, untuk mematikan atau shutdown asal Chromebook adalah dengan cara menekan tombol shutdown yang ada pada keyboard. Pada alam login, Bapak Ibu tidak usah login kembali. Bapak Ibu tinggal tekan tombol shutdown yang ada pada keyboard. Dan sekarang, shutdown telah berhasil Bapak Ibu lakukan. Demikian tutorial operasional dan uji fungsi SR Chromebook 311 C733T Terima kasih. Dan jangan lupa tonton video-video tutorial lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!